Intro Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah air minum Tirta Nadi di pengadilan negeri Medan Sumatera Utara berakhir dengan ricu. Tericuan ini terjadi antar kuasa hukum dengan pihak kepolisian yang akan membawa terdakwa kembali ke ruang tahanan sementara pengadilan negeri Medan. Kuasa hukum dan keluarga terduga korupsi tidak terima kliennya yang sudah menang pra-peradilan namun tidak kunjung dibebaskan. Sidang pokok perkara dugaan kasus korupsi atas terdakwa Flora Simbolon kembali digelar di ruang cakra 9 gedung pengadilan negeri Medan. Pada saat jaksa penuntut umum membacakan pokok perkara dugaan kasus korupsi tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa melakukan protes. Karena menurut mereka sidang pokok perkara dugaan kasus korupsi tersebut cacat hukum. Kuasa hukum tetap bertahan bahwa klien mereka sudah menang dalam pra-peradilan. Sehingga status tersangka terhadap klien mereka yang dituduh telah melakukan korupsi senilai 58 miliar rupiah dari pekerjaan engineering procurement contraction untuk pembangunan instalasi pengelolaan air di Martubung telah gugur. Pihak kuasa hukum yang tidak terima kliennya digelandang petugas keruang tahanan sementara pengadilan negeri Medan berharap pada majelis hakim agar bertindak tarif dan bijaksana. Jaksa memaksakan terhadap kelakuan dia untuk menjalankan proses ini. Dia membobai-bobai tanpa mengetahui sebuah persoalan. Tadi keputusan sepertinya apa bang? Keputusan hakim mengambil sikap di dalam halus dan selah. Jadi penindakan selanjutnya bang apa bang? Tindak selanjutnya kasih pitsut pengecut. Dia tidak berani membacakan keberatannya dengan sendiri, meminjam tangan oleh jaksa yang lain. Pengecut kasih pitsus. Kami mengharap kepada hakim majelis yang memerisah perkara ini supaya Arief dan bijaksana mengeluarkan peluara simbolun. Karena tersangkanya sudah cacat hukum. Bagaimana orang dinyatakan sebagai terdakwa, tersangkanya sudah cacat hukum. Itu sangat keberatan kami. Kalau masih ditahan bang, kemana bang? Kalau masih takat kami akan melakukan upaya hukum sampai kemana pun. Terima kasih telah menonton!